Sudah ada reporter Jowbos TV, Astias Hanum, yang berada di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Asti, apa hasil dari konferensi yang dilakukan di Mabes Polri, Jakarta? Silahkan. Terima kasih, saudara. Kasus penikaman yang terjadi Jumat malam terhadap dua anggota BRIMOB Satuan Tiga di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan, saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kadis Rumah Polri, Jensetio Wasisto, menyatakan pihak kepolisian saat ini sudah mendapatkan 75 persen informasi yang didapatkan dari identitas pelaku. Ia menjelaskan berdasarkan hasil penelusuran tim penyelidik, identitas yang ditinggalkan pelaku merupakan identitas nama asli pelaku yang bernama Mulyadi. Namun alamat yang tertera merupakan alamat palsu di Cikarang, Bekasi, di mana setelah ditelusuri merupakan alamat dari kakak ipar dan kakak kandung dari pelaku sendiri. Berikut pernyataan dari Kadif Rumah Polri, Jensetio Wasisto. Jadi tambahnya itu, bahwa pelaku adalah bernama Mulyadi, hanya kita akan mengecek lagi nanti, saya katakan 75 persen karena akan dicek TNA. Apa yang ditanyakan tadi, jadi antemortem, kita akan cari orang tuanya atau anaknya atau kakak atau adiknya untuk dicocokkan TNA-nya. Jadi kita mengatakan masih 75 persen. Ya, Irsal dan juga diketahui bahwa pelaku merupakan pedagang kosmetik di pusat Niaga, Roksi, Bekasi. Tadi malam, kakak ipar dan kakak kandung pelaku sudah memberikan ketelangan lebih lanjut dan sudah mengakui bahwa pelaku merupakan orang yang bernama Mulyadi. Namun tahap berikutnya, pihak polisian akan melakukan otopsi dan tes DNA untuk mencocokkan DNA pelaku dengan DNA keluarga. Irsal.